Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas sebas, halaman 47-48. Ini kita mulai dengan building blocks, membangun pemahaman tentang perbelajaran yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini ada bentuk teks analitik, teks eksposisi analitik. Nah, ini ciri-cirinya. Sebuah teks eksposisi analitik mengevaluasi sebuah topik secara kritis, tetapi fokus hanya pada satu bagian dari argumen saja. Seperti kita contoh tadi di depan, nah, di pre-activity ada global warming, dia hanya mengevaluasi sebuah topik, ya, fokus pada satu sisi argumen. Nah, ini dia argumennya bahwa fenomena itu, argumennya adalah ini, Nah, ini global warming adalah bukanlah problem yang baru, tetapi sudah menjadi masalah yang serius, ya, karena perubahan iklim sudah terjadi di mana-mana. Nah, itu dia pernyataan analitik yang dari satu sisi saja. Kedua, di dalam kehidupan sehari-hari kita, jika telah mencoba mengajak seseorang, ya, dalam isu tertentu atau permasalahan tertentu, nah, atau berargumen, ya, secara terus-menerus, ya, tentang sesuatu dengan seseorang, maka kamu telah menggunakan sebuah eksposisi. Nah, cuman dalam bentuknya, bukan dalam bentuk teks, tetapi dalam bentuk percakapan, kalau dalam sehari-hari. Nah, kemudian, argumen dan sudut pandangnya harus didukung oleh fakta-fakta dan informasi yang relevan atau yang cocok, yang sesuai. Nah, pernyataan ilmiahnya harus ditegaskan kembali di bagian kesimpulan. Nah, seperti contoh global warming, ini ada, apa namanya, informasi-informasinya mendukung sekali yang mana diberikan berdasarkan penelitian dari Greenpeace, ini satu, yang kedua dari Reuter, ya, tahun 2007, itu bukti bahwa dia mendukung analisisnya, analitik sudut pandangnya itu. lanjut, fungsi sosial. Tujuan dari teks eksposisi adalah mengajak pembaca atau pemirsa Anda untuk melihat sebuah permasalahan dalam, berdasarkan perspektif Anda. Jadi, berdasarkan perspektif si penulis. Nah, itu dia. Ini bentuk-bentuk teks eksposisi. Yang pertama, ini adalah legal defenses ini artinya adalah dalam pembelaan hukum, ya, pembelaan hukum dalam, oleh pengacara membela kliennya. Yang kedua, itu dalam pidato atau dosen sewaktu menerangkan pembelajaran. Dalam editorial, essay, ya, tulisan di majalah atau dalam bentuk editorial, terus artikel surat kabar, essay, ini sepanduk-sepanduk politik, ya, dan surat-surat. Itu contoh-contoh yang digunakan dalam bentuk teks eksposisi. Lanjut, sebuah teks eksposisi harus secara jelas menyatakan sudut pandangnya. Nah, seperti contoh, di sini sudah jelas sudut pandangnya bahwa global warming itu adalah masalah yang serius dan bukanlah masalah yang baru. menggunakan penelitian, hasil penelitian yang valid atau yang benar untuk menunjang sudut pandangnya, sudut pandang Anda. Nah, di sini kita lihat ada Greenpeace, hasil penelitian Greenpeace dan Reuters, dua penelitian. Nah, sudah ada pendukung, data pendukungnya. atau hasil penelitian pendukung. Nah, ini mempertahankan sudut pandang Anda. Nah, jadi sudut pandang itu pernyataannya harus jelas dan bisa dipertahankan. didukung dengan data yang faktual atau benar seperti grafik, grafik, gambar atau chart atau bagan ya. Kalau di Greenpeace ini, bukan, di Global Warming ini, data faktual datanya adalah berbentuk gambar. Ini Glacier di Nepal tahun 1978 dan sekarang ini datanya tahun 2004. Kelihatan bahwa salju di Nepal itu sudah menipis dan ini sangat berbahaya sekali. gambar 41 efek dari pemanasan global sumbernya national geographic dot com jadi jelas ya. Nah, jadi struktur dari teks eksposisi ini seperti ini ada judul menyampaikan tentang topiknya topik apa yang dibahas kalau di yang tadi itu pemanasan global. Nah, ada introduksi atau pengantar menyatakan pernyataan ilmiah dari teks Anda. Nah, ini sudah jelas di introduksinya atau pengantarnya di paragraf ini ya. Jelas. Nah, lanjut mendukung sudut pandang Anda dengan data-data yang faktual seperti grafik, gambar, dan bagan. Nah, kalau di sini dinyatakan dalam bentuk foto ya, dalam bentuk foto, bagaimana salju sudah sangat menipis. Nah, ini berbahaya. Bukti bahwa pemanasan global sudah terjadi. Dan konklusion, kesimpulan, menyatakan ulang pernyataan tesis statement-nya. di sini, di global warming, ditegaskan kembali bahwa kita semua harus waspada terhadap permasalahan ini dan harus bertanggung jawab atau mengambil bagian dalam menghambat pemanasan global tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.